Audio Jungle Audio Jungle Ya, bersama Bapak Wakil Bupati Bapak Haji Abraan S.E Bersama Bapak Ketua DPMD Kabupaten Uwago, Bapak Haji Haji Adi Hawaludin S.O.S Ya, mudah-mudahan kehadiran-kehadiran Bapak Bapak Ketua Dari Pemupaten Kembali menjadi pelajut Semangat kita Walaupun dalam pelajut kita Terkipa musibah Mudah-mudahan kepadu tetap bersama Oh iya Ya, ya InsyaAllah Ya, perlu kami laporkan Bapak Ibu Bahwa Unilah Bapak Raksim Tami Unilah Tumpun Tami Dari MUC Muslimah Wahda Islamia Ketua Ketua Bahwa Bersama Basarakat Keurahan Suwak Ya Ini Yang bekerja Dari tadi pagi Yang Pendilang Bekerja Dari tadi pagi Tanpa hatu Penuh semangat 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 Bapak Bapak Kepala Dinas Pertanian Kepala Dinas Pertanian Kepala Badan Bersana Bapak Mewakili Dari PU Dan tentunya Anggota DPRD kita Saudaraku Erbriyanto SD Dan Pak Camat Bersama Bersama dengan Pak Kepolse Dan Pak Dandrami Latiam Wafili Bapak Bapak Dan Ibu Para tokoh Masyarakat Utamanya Kepada Tuan rumah Posko Tempat Peduli Banjir Pitung Panuah Yang DPC Wahda Yang luar biasa Telah Berinisiatif Membantu Saudara-saudara kita Dimana Sejak tadi malam Hampir seluruh Wilayah kita Kabupaten Wajah 14 Kecamatan Di Guyur Hujan Ya Sehingga Seluruh Wilayah Daerah kita Berdampak Banjir Ya Salah satu Data yang Sekarang ini Kita lihat Kurang lebih 15 ribu Lebih 15 ribu Hektar Persawahan kita Yang sudah mempanen Ya Tiba-tiba Mendapat Bencana besar Ya Ini kalau kita Hitung-hitung 5 ton Saja Satu hektar Itu sekitar 340 miliar Dari Padi saja Ya Belum lagi Tanaman lain Belum lagi Tambak Belum lagi Kerja lain Olehnya itu Tentu kita Berharap Dengan doa kita Semua Dengan bantuan Kita semua Kepedulian kita Semua Utamanya Lasi Swahda Yang telah Turut membantu Di dalam Banjir Peduli ini Kami ucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Jasa Kumulah Terima kasih Semoga Semoga Apa yang kita Lepangin Insya Allah Menjadi Bada Dan sekaligus Sebagai bentuk Kepedulian Persaudaraan kita Kepada Seluruh Masyarakat Yang Terkena Banjir Mohon doanya Bapak Ibu Semoga Mujibah besar ini Kita bisa Lewati Dan Tetap kita Dengan Kesabaran Apalagi Dalam kondisi Wabak Covid Tentu Perjuangan Kita Semakin Berat Semoga Ini semua Ada hikmahnya Mari kita Lihat secara Positif Semua Apa yang Terjadi Ini sebagai Bentuk Ujian Dan Melihat Kesabaran Kita Semoga Kita Tetap Tegar Dan Tabah Dalam Menghadapi Bencana Ini Terima kasih Semuanya Hanya Allah Yang bisa Membalasnya Semua Kami Dari Pemerintah Kepatian Wajo Mengucapkan Terima kasih Dan Sekaligus Menyampaikan Mohon maaf Dengan Segala Kekurangan Keterbatasan Yang Kita Miliki Sehingga Kolaborasi Semua Stakeholder Seluruh Komponen Masyarakat Bisa Bahu Membahu Dalam Membantu Masyarakat Kita Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Bapak Ketua Kepatian Kabupaten Wajo Bapak Haji Adi Awal Insos Ya Yang Menuruh Jangan Kumpulan Kumpulan Beliau Degara Kita Degari Masyarakat Yang Padahal Sabini Dihujian Allah Subhanallah Menuruh Bahwa Ujian Ini Pasti Lepas Kali Ini Bersama Bapak Bapak Wajo Kita Jalan Kaki Rencana Rumah Sakit Meninjau Rumah Sakit Siwa Inilah rombongan Bapak Bupati Wajo bersama Bapak Bupati Wajo, Pak Camat, dengan Bapak Bintak Timah, Bapak Binsa, dan Genap Masyarakat. Bapak Bupati Wajo, Pak Camat, dengan Bapak Bupati Wajo, Pak Camat, dan Genap Masyarakat. Tunggalan pas belokan ini, dari mana? Dari sini. Oh, di sini ini? Mau ke sana atau pulang? Mau ke sana. Tidak ada di 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 sana. Terima kasih.